Pemirsa agar lebih mengena ke masyarakat pemerintah provinsi cabar melalui dinas komunikasi dan informatika menyosialisasikan petani milenial melalui film. Sosialisasi tersebut sekaligus untuk mengangkat ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 dan menghibur masyarakat tanpa harus keluar rumah. Sebagai salah satu cara menghibur sekaligus mengedukasi masyarakat, pemerintah provinsi Jawa Barat melalui dinas komunikasi dan informatika membuat film FTV tentang petani milenial. Tokoh kabayan dipilih karena memiliki kedekatan dengan masyarakat Jawa Barat. Kabinet Informasi dan Komunikasi Publik di Skominfo Jawa Barat, Faiz, menyatakan sosialisasi melalui FTV ini sekaligus mengangkat ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 dan menghibur masyarakat tanpa harus keluar rumah sehingga tetap terjaga dari COVID-19. Dari sisi keberpihakan dulu nih kita ingin tunjukkan bahwa Jawa Barat yang identik gitu ya, kota Bandung yang identik dan kreatifitas ini di tengah pandemi COVID-19 ini terus bergeliat. Nah kira-kira gitu dan ini mungkin semangat yang ingin kita tularkan tentunya kami dari pemerintah tidak bisa sendirian nih kan. Jadi sebetulnya ini stimulan aja ya gitu ya, kita memberikan rangsangan gitu ya untuk ekosistem kreatif kita sekaligus gitu. Pihak-pihak yang mau terjun memberikan sponsor gitu ya, membiayai. Kami sendirian dari pemerintah tidak mungkin gitu ya. Sementara itu eksekutif produser FTV tersebut menyatakan, Film ini ingin menarik anak muda untuk menjadi petani milenial yang bekerja di desa tapi rezeki kota dengan cara kekinian. Nah tentunya tantangan ke depannya adalah gimana dengan rating yang semakin baik dari film tema kabahian petani milenial ini sebagai banyak anak muda yang mau menjadi petani-petani dengan cara-cara kekinian juga gitu. Bahwa petani bukan hanya seperti yang mungkin mereka identifikasikan sebelumnya, tapi petani itu keren, petani itu hebat, petani juga bisa sejahtera, petani tidak hanya di desa tapi juga punya rezeki-rezeki dan hasil-hasil yang tingkat kota atau bahkan. Dengan mengambil latar alam Jawa Barat Selatan, FTV tersebut dibuat untuk mempromosikan pariwisata Jawa Barat dengan cara yang kreatif. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membuat berbagai FTV lainnya sebagai salah satu cara mengemas program pemerintah dalam kemasan menarik, menghibur, dan kreatif.